Teman-teman sekalian, pada malam ini kita akan bermuhasabah dan merenungkan tentang satu hal yang saya kira tidak ada yang tidak akan terlibat emosi ketika membahas tentangnya. Satu tema yang bagi saya pribadi, tema yang sangat emosional, mau dibuat poster kayak gimana pun, mau diistilahkan dengan judul apapun, tetapi ketika ada kata ibu dan ayah, maka itu akan langsung menyentuh sisi-sisi emosional kita semua. Karena tidak ada satupun di antara kita yang ada di rumah Allah ini, bahkan di bumi ini, yang tidak punya ayah dan ibu. Bahkan yang tidak mengenal ayah dan ibunya sekalipun, tetapi sejatinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan dia dari batu. Dan dia tumbuh menjadi dewasa seperti saat sekarang ini, juga bukan karena dia tumbuh secara otodidak sendiri. Jadi kalau kita merasa saya tidak kenal ayah saya, saya tidak kenal ibu saya misalnya, dan mungkin tidak ada di sini, kalau pun ada, maka sesungguhnya ayah ibu kita itu adalah mungkin bukan yang melahirkan kita, tetapi yang membesarkan kita dan berkorban untuk itu. Maka saya kira tema tentang birrul walidain, oku kul walidain, berbakti dan durhaka kepada kedua orang tua adalah secara pribadi tema yang paling emosional. Tema yang semua kita mengalaminya. Dan biasanya tema ini akan diwarnai dengan penyesalan. Bukan diwarnai dengan rasa syukur, tetapi penyesalan lebih besar dari rasa syukur itu. Kita bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita orang tua. Orang tua kita mungkin, sebagian besar di sini orang tuanya muslim. Dan sebagian besar juga orang tuanya adalah orang tua yang bertanggung jawab. Yang habis-habisan buat anaknya, tetapi ada yang lebih besar dari sekedar rasa syukur itu. Yaitu penyesalan. Penyesalan karena kita belum sampai hari ini menunaikan hak orang tua kita. Atau lebih penyesalan lagi, kalau kenyataannya salah satu atau kedua orang tua kita itu telah tiada. Sehingga hampir tidak punya lagi kesempatan bagi kita untuk membaktikan diri dan membalas jasa-jasa mereka. Maka teman-teman sekalian, tadi salah satu guru saya juga, adik saya juga. Beliau adalah Bilal At-Taki. Itu sama-sama pakai At-Taki bukan karena keluarga. Karena bahasa Instagram. Bilal At-Taki tadi, Alhamdulillah beliau sedang silaturahim ke saya di Bandung dari Riau. Mengimami kita, sholat maghrib dan membacakan ayat yang paling jelas tentang berbakti kepada kedua orang tua. Tapi bedanya beliau suaranya lebih powerful. Kalau saya kan suaranya agak-agak gak jelas gitu ya. Kayak habis musim hujan terus becek gitu. Kalau ini suaranya tuh padang pasir, panas dan gahar. Mudah-mudahan tetap membuat kita makin sadar gitu. Ternyata di dalam Al-Quran, ayat tentang berbakti kepada orang tua itu luar biasa. Maka untuk itu teman-teman sekalian, mari kita hadirkan hati kita. Kita hadirkan perasaan kita. Kita buang dulu nih ego kita untuk sejenak aja. Kalau kita susah banget ngebuang ego di hadapan orang tua kita, maka hari ini orang tua kita tidak ada bersama kita sebagian besarnya. Coba buang dulu ego itu. Kita benar-benar memuhasabahi dan mentadaburi tentang tema orang tua ini dengan hati yang bersih. Buang semua rasa sakit hati tentang orang tua kita. Buang semua tentang unek-unek di dalam diri kita terhadap orang tua kita. Hari ini kita hanya ingin mencari tahu tentang betapa lemahnya, betapa zalimnya kita kepada orang tua kita. Tanpa berbicara sedikit pun tentang kesalahan orang tua kita. Karena emang itulah pantasnya. Allah SWT sendiri tidak mengatakan di dalam ayat tadi tentang dosa orang tua. Kesalahan orang tua murni. Allah mengatakan tentang kewajiban anak dan dosa anak kepada orang tua. Untuk itu mari kita ulangi lagi tadi ayat yang dibaca di sholat maghrib. Silahkan buka mushaf, baik mushaf yang lembaran ataupun yang ada di hp. Surat Al-Isra. Surat 17. Surat Al-Isra ayat 23. Kita baca bareng-bareng nih. Surat tentang orang tua kita. Surat Al-Isra. Surat 17. Ayat 23. Surat Al-Isra. Surat 17. Ayat 23. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Silahkan. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan Tuhanmu telah memerintahkan Supaya kamu tidak menyembah selain dia Dan hendaklah kamu berbuat baik Kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya Jika salah seorang diantara keduanya Atau kedua-duanya sampai berusia lanjut Dalam pemeliharaanmu Maka sekali-kali janganlah kamu Mengatakan kepada keduanya perkataan Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka Dengan penuh kasih sayang Dan katakanlah Ya Rabbana kasih anilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku sejak kecil Dan katakanlah ya Rabbana kasih anilah mereka berdua Sebagaimana mereka telah menyayangi dan membesarkan kami dari sejak kami masih kecil Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Coba kita renungkan Coba kita hitung Selama kita hidup Dan sadar bahwa kita hidup bersama orang tua kita Kita tinggal di rumah orang tua kita Kita makan hasil jerih payah dari ayah kita Hasil dari masakan ibu kita Yang kadang dia tidak bercerita bahwa ketika memasak ikan buat kita Dia kena minyak yang panas Dia terbakar Dia mungkin capek Subuh-subuh Malam dia kurang tidur Karena merawat adik kita yang masih bayi Tapi sebelum subuh dia sudah harus bangun dan mempersiapkan segala sesuatu untuk kita Dan tidak pernah mengeluh sama sekali di hadapan kita Bahkan dia tidak mau mengeluh ketika kita menyakiti perasaannya Coba renungkan Dengan jujur Selama kita hidup bersama orang tua kita Berapa kali kita mengatakan uffin kepada kedua orang tua kita Berapa kali kita bilang uff kepada ayah ibu kita Padahal waktu itu ayah ibu kita belum merepotkan kita sama sekali Sama sekali belum merepotkan kita Justru kita yang merepotkan kedua orang tua kita Dalam keadaan merepotkan mereka pun Coba hitung berapa kali kita menghardik Mencela atau menyela pembicaraan mereka Berapa kali kita mengatakan kalimat-kalimat membantah uffin kepada orang tua kita Padahal kita yang sedang dalam tanggungan mereka dan merepotkan kehidupan mereka Merepotkan ayah kita merepotkan ibu kita tapi bisa-bisanya kita dalam keadaan kayak gitu Mengatakan uffin kepada mereka berdua Lalu bayangkan bagaimana kalau mereka yang suatu saat atau mungkin sekarang Sedang agak sedikit mengganggu privasi kita Kenyamanan hidup kita Dengan mulai ada sedikit keluhan-keluhan Mungkin tulangnya mulai sering sakit-sakitan Mungkin dia sering harus dibawa ke rumah sakit Mungkin karena jarang dijenguk oleh anaknya Dia sering telepon, sering SMS Mungkin dia caper Kalau dalam keadaan yang dia sudah semakin lemah Dan lemah itu hasil perjuangannya untuk kita Makanya akhirnya dia menjadi lemah Jadi sakit-sakitan Semua itu adalah bukti dari pengorbanannya untuk kita Kalau dalam keadaan kayak gitu Maka akan seberapa sering lagi kita mengatakan uffin terhadap orang tua kita Makanya Allah SWT dengan tegas mengatakan Kalau keduanya dalam pemeliharaan kalian Artinya apa? Sekarang berbalik Dulu kalian berada dalam pemeliharaan mereka Mereka sabar Dulu kalian dalam keadaan pemeliharaan mereka Dalam keadaan ditanggung hidupnya oleh mereka Mereka tidak pernah mengeluh Lalu ketika Allah membalik menguji kalian Tidak lama, tidak selama ketika kalian dipelihara oleh mereka Apakah kalian akan sabar sesabar mereka? Maka Allah mengatakan Jangan pernah menyakiti perasaan mereka dengan mengatakan uffin Teman-teman sekalian Coba hitung Dalam sehari Atau mungkin setahun ini Sejak Ramadan kemarin Berapa kali kita bilang uff kepada orang tua kita Kalau yang tidak punya orang tua Berapa kali kita bilang uff semasa hidup orang tua kita Terutama di masa-masa terakhir hidupnya Saat kita harus menanggung Beban sakitnya Pengobatannya Lemahnya Dan berbagai macam masalah yang sering Allah ujikan kepada mereka Berapa kali kita bilang uff Hitung itu Maka sebanyak itulah dosa-dosa kita kepada orang tua Tidak usah bilang Durhaka yang besar Uff saja itu durhaka Kenapa dianggap durhaka? Karena dosa besar itu tidak dilihat dari jenis dosanya Tetapi juga dilihat kepada siapa dosa itu dilakukan Mengatakan uff kepada teman Mungkin hanya dosa kecil Tetapi mengatakan uff kepada ayah kita Apalagi ibu kita Itu dosa yang tidak terhingga jumlah besarnya Sampai Allah subhanahu wa ta'ala Menggandeng perintah ini Sama dengan perintah untuk Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Coba kita renungkan Kita hitung Sebanyak itulah Kita akan coba untuk Menghitung dosa-dosa kita Sambil kita merenungkan Sambil kita menghitung Coba kita ulang-ulang ayat ini Surat Al-Isra ayat 23 Bismillahirrahmanirrahim Silahkan Wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iya huwa bilwalidain ihsana Ima yabalughan Coba ingat Seandainya orang tua kita mulai Sepuh Udah tua rentak Apakah pernah ada adegan dalam kehidupan kita Kita membentak orang tua kita Sampai orang tua kita merasa ketakutan kepada anaknya sendiri Orang tua kita gak berani untuk mengantarkan keinginannya Ingin dibuatkan atau ingin dimasak Ingin dibelikan satu masakan kesukaan dia Saking takut dan saking kagetnya orang tua kita terhadap Sikap kita yang pernah memarahi Membentak Bahkan kadang mencela orang tua kita Coba ingat adegan itu yang pernah terjadi di suatu pagi di rumah kita kepada orang tua kita Adegan yang pernah terjadi di suatu malam di depan Di hadapan orang tua kita Bahkan kadang kita pernah memarahi orang tua kita Sampai dia malu di hadapan orang banyak Di hadapan saudara-saudara kita Di hadapan saudara-saudaranya Di hadapan orang banyak yang dia tidak kenal Mungkin di jalan, mungkin di pasar, mungkin di mal, mungkin di manapun Karena kita kecewa kepada orang tua kita Lalu kita marahi orang tua kita Habis-habisan di depan orang banyak Sampai orang tua kita merasa sedih Kecewa Lalu merasa takut kepada anak yang dulu Sering dia gendong Anak yang dulu dikecup keningnya Tetapi ketika anak ini merasa sudah mampu Sudah punya segalanya dan orang tuanya dalam keadaan lemah Dengan sombong dia membentak orang tuanya Dengan sombong dia memarahi orang tuanya Tanpa pernah peduli dan tidak pernah lagi ingat bagaimana dulu dia diperlakukan oleh ayah ibu Ingat adegan itu pernah terjadi dalam kehidupan kita Kalau kita merasa kita tidak pernah melakukan itu Mungkin kita adalah seorang pelupa Saya kira orang seperti kita yang dulu pernah masa-masa kelam Pernah tidak stabil emosinya Pernah mengalami masa-masa sulit Saya kira semua kita pernah mengalami masa ketika kita benar-benar menyakiti perasaan ayah dan ibu kita Kita buang semua jasa mereka Lalu kita mengatakan kalimat-kalimat yang seolah-olah Kita adalah anak yang tidak pernah mendapatkan kebaikan dari orang tua kita Ayah kita diam ketika dimarahi oleh kita Dan dia tidak pernah mengatakan Dulu kamu pernah seperti ini tapi saya sabar Dulu saya habis-habisan berkorban untuk kamu Saya korbankan semuanya Saya siang malam mencari nafkah untuk kamu Ayah kita tidak pernah mengatakan itu di hadapan kita Dia tetap sabar Menanggung semua ucapan-ucapan dan bentakan dari anaknya Apalagi ibu kita Apakah dia mengandung kita 9 bulan Hanya untuk ketika kita lahir lalu membentaknya Dia mengandung kita 9 bulan dalam kepayahan Tidak bisa duduk, tidak bisa tidur, tidak bisa berdiri, jalan kemana-mana berat Apakah hanya untuk melahirkan seorang anak yang congkak, sombong Yang kemudian membentak ibunya hanya karena kesalahan kecil yang dilakukan ibunya Ingat adegan itu pernah terjadi dalam kehidupan kita Lalu coba baca perintah Allah Sehingga pantas jika Allah SWT sangat murka kepada anak Sesuai apapun dia Ahli tahajud sekalipun Tinggal di masjid haram sekalipun Kalau dia durhaka kepada ayah ibunya Ini tidak ada nilainya di mata Allah SWT Ima yabalughan na'indaka al-kibar ahadu ma'aukila huma Fala takul lahumauk Seandainya salah satu dari mereka atau keduanya tumbuh atau hidup bersama kalian Dalam tanggungan kalian Maka janganlah sekali-kali kalian mengatakan kepada keduanya Kalimat-kalimat yang menyakiti uffin Allah larang kita untuk mengatakan itu Lebih baik kita tidak pernah sholat sunnah sekalipun Kalau kita masih bisa tetap menjaga lisan kita kepada orang tua Daripada kita menjadi ahli ibadah Tetapi kita tidak mampu menjaga lisan kita dari menyakiti orang tua kita Fala takul lahumauk Fala takul lahumauk Fala takul lahumauk Fala takul lahumauk Olamauk Kalimat uf ini adalah kalimat ketika seorang anak tidak mau mendengar ucapan nasihat dari orang tuanya Dia berpaling maka itu adalah kalimat uf Dia tidak mengabaikan apa yang diucapkan oleh orang tuanya adalah kalimat uf Orang tuanya belum selesai berbicara dia sudah pergi itu adalah kalimat uf Orang tuanya memberikan usulan tetapi bagi dia itu sesuatu yang tidak penting Maka itu kalimat uf Semua kalimat mengabaikan yang menyakiti perasaan orang tua kita adalah kalimat uf Sedangkan walatan haruhuma adalah kalimat seorang anak yang merasa lebih benar daripada orang tuanya Kalimat sombong, kalimat yang seorang anak merasa lebih tahu daripada orang tuanya Atau bisa jadi orang tuanya melakukan satu kesalahan kecil lalu anaknya melarang orang tuanya melakukan kesalahan itu Ibu jangan malu-maluin saya di depan umum Ayah, ayah gak usah seperti itu Melarang orang tuanya melakukan sesuatu yang menurut dia tidak pantas itu termasuk walatan haruhuma Jangan larang dia, biarkan dia melakukan apa yang dia kehendaki selama itu bukan dosa besar Bahkan apalagi urusan-urusan sepele di rumah tangga kita mungkin dia melakukan sesuatu yang gak berkenan bagi kita Katakanlah misalnya dia memakai baju yang menurut kita tidak selalu pantas Katakanlah dia beradab dengan adab yang tidak terlalu kita senangi Jangan larang dia, jangan larang dia melarang dia melakukan sesuatu yang membuat dia merasa disalahkan Yang membuat dia merasa sensitif Karena semua itu masuk walatan haruhuma Terus apa yang harus kita lakukan? Katakan kepada keduanya ucapan yang karim, ucapan yang mulia Bagaimana ucapan yang mulia? Disertai dengan senyum dari anaknya Dengan suara yang lemah lembut Dengan tetap menjaga perasaan orang tuanya Itulah kaulan karimah Tapi kalau kita mengucapkan kalimat yang paling benar sekalipun Bahkan tentang perintah Allah sekalipun Kita bilang kepada orang tua kita Atau kita larang orang tua kita dari berbuat suatu kesalahan Misalnya ibu kita membicarakan tentang orang lain Dia menggibah Karena dia tidak faham bahwa itu dosa Dia menggibah, dia tidak pernah ngaji seperti kita Karena gak punya waktu sebanyak kita Dia sibuk mengurus kita Suatu saat dia menggibah tentang saudaranya, tentang keluarga, tentang orang lain Maka jangan larang dia dengan cara yang membuat dia merasa sakit hati Membuat dia merasa tersinggung Walaupun dia salah dan kita yang benar Kita mengatakan kalimat yang baik Yaitu kalimat yang Ibu jangan menggibah orang lain Ibu itu dosa besar dan seterusnya Membuat dia sedih Itu termasuk walatan harumah Terus apa yang harus kita katakan Katakan kaulan karimah Pilih kalimat yang paling baik Yang bahkan belum pernah kita ucapkan semasa hidup kita Bahkan kepada pacar kita Istri kita, suami kita Orang yang paling kita cintai pun Kita belum pernah katakan kalimat sebaik itu Katakan itu kepada orang tua Mereka lebih berhak dapat kalimat yang terbaik dari anaknya Siapa suami kita? Sehingga kita memilih kata-kata yang paling santun Untuknya Tapi kita tidak menyedekahkan kata-kata itu Untuk orang tua kita Siapa istri kita? Pengorbanan apa yang sudah diberikan istri kita? Dia hanya datang dalam kehidupan kita? Karena melihat situasi kita Melihat diri kita Melihat kepribadian kita Hasil dari perjuangan orang tua kita Harta kita yang sudah mapan Pekerjaan kita yang sudah jelas Kemudian penampilan kita yang menarik Semua ini hasil pengorbanan orang tua kita Lalu istri kita mengambil manfaat darinya Siapa dia untuk kita lebih dahulukan daripada ayah ibu kita? Apalagi orang yang bukan siapa-siapa dalam kehidupan kita Tidak ada hubungan apapun selain pertemanan Yang kemudian kita menyebutnya sebagai kekasih kita Apakah dia lebih berhak mendapatkan kaulang karima daripada ayah ibu kita? Makanya Allah mengatakan Wa kullahuma kaulang karima Selalu tersenyum ketika berbicara kepada orang tua kita Bahkan dalam kondisi ketika kita tidak nyaman perasaannya Dalam kondisi kecewa sekalipun Dalam kondisi tersinggung sekalipun Kita berhak untuk tersinggung Tetapi kita tidak berhak untuk mengekspresikannya di hadapan orang tua kita Wajar manusia tersinggung Wajar manusia kecewa Tetapi kita tidak berhak sama sekali Mengekspresikan kekecewaan itu di hadapan orang tua kita Kenapa? Allah katakan Wa kullahuma kaulang karima walatan harhumah Jangan tunjukkan rasa tidak senang kalian kepada mereka Apalagi kalau orang tua kita sudah mulai pikul Banyak kesalahan yang dia akan lakukan Dia datang kepada kita Kita punya budaya di keluarga bersama istri kita dan anak-anak kita Dia datang dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya di rumah kita Kalau ayah kita seorang laki-laki yang perokok misalnya Maka dia merokok di semerang tempat Lalu dia tidak pakai asbak Dia buang puntung rokoknya Atau mungkin debu dari rokok itu di mana-mana Karena kita merasa bahwa rumah kita tidak punya budaya seperti ini Kita marah kepada orang tua kita Tetap jangan marahi dia Walatan harhumah Jangan celah dia Jangan marahi dia Kata Allah SWT Walaupun dia melakukan kesalahan sekalipun Ibu kita juga demikian Mungkin dia sering tersinggung dengan menantunya Yaitu pasangan kita Dengan suami kita Dengan istri kita Tetap walaupun ibu kita yang salah Jangan kita menghardik dia Walatan harhumah Tetapi kita minta istri kita Suami kita untuk lebih bersabar kepada mertuanya Walaupun yang salah adalah mertua Itu yang Allah maksud Walatan harhumah Jangan pernah Jangan abaikan apa yang dia ucapkan Of Jangan celah dia walaupun dia berbuat kesalahan Tetapi Wa kulahumah kau lang karima Ucapan yang paling baik Yang sekali kita ucapkan Membuat hati orang tua kita Merasa bahagia dan senang Orang tua kita Memang kadang butuh Nafkah dari anaknya Tetapi itu bukan yang terpenting bagi mereka Memang kadang mereka Telepon kita di akhir bulan Meminta dikirimin uang Tetapi itu bukan yang inti dalam kehidupan mereka Yang paling mereka rindukan dari anaknya adalah Ketika anak itu bisa datang Mencium tangan orang tuanya Tersenyum kepada orang tuanya Diam ketika orang tuanya bicara Sangat santun terhadap orang tuanya Melebihi santunnya dia kepada seorang yang paling dia hormati diantara manusia Kepada seorang ustad yang dia kagumi Kepada seorang atasan yang dia hormati Kepada seseorang yang dia segani karena kebijaksanaannya Karena kearifannya Maka orang tua lebih jauh lebih penting dari mereka semuanya Maka teman-teman sekalian Coba kita renungkan Ternyata jelas sekali ayat ini Mengajarkan cara kita berbakti kepada orang tua Kepada ibu kita, kepada ayah kita Tapi ada yang bagi saya luar biasa setelahnya Ada kalimat di ayat 24 yang kita coba baca Silahkan Silahkan Terima kasih telah menonton Dan rendahkan dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh rasa kasih sayang Rendahkan dirimu Kalau dalam bahasa Arab kalimat Itu adalah kalimat ketika kita merasa Tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka Tidak boleh seorang anak Walaupun dia seorang profesor Walaupun dia seorang pengusaha sukses Walaupun pendidikannya tinggi Walaupun wawasannya luas Walaupun hartanya berlimpah Walaupun pergaulannya itu luas sekali Sehingga orang tuanya kita anggap sebagai orang tua yang kolot Orang tua yang tradisional Orang tua yang tidak banyak tahu Orang tua yang tidak gaul Yang tidak update informasi Orang tua yang Orang yang tidak punya ilmu seperti kita Sama sekali kita tidak boleh merasa lebih dari mereka Sama sekali tidak boleh Kenapa? Ketika kita merasa lebih dari orang tua kita Menunjukkan kebodohan kita dihadapan Allah SWT Allah tidak menyebut kita sebagai orang yang hikmah Sebagai orang yang arif Orang yang bijaksana Orang yang berilmu Orang yang alim Orang yang rasihuna fil ilm Tidak disebut sebagai orang yang musakof Orang yang berwawasan Tidak disebut sebagai orang yang cerdas Orang yang syatir Tidak disebut itu di dalam Al-Quran Kalau kita tidak bisa merendahkan diri kita dihadapan orang tua kita Bukan rendah hati Bahkan rendah diri dihadapan orang tua kita Orang yang cerdas itu bagi Allah Adalah orang yang rendah diri dihadapan ibu bapaknya Dia merasa bahwa Dia tidak lebih tahu daripada orang tuanya Walaupun Dia tahu lebih daripada orang tuanya Tetapi dia tidak pernah merasa lebih tahu daripada orang tuanya Sehingga ketika orang tuanya bicara Dia bisa menghargai semua yang diucapkan orang tuanya Tidak mengatakan Ah itu tidak penting Apa yang diucapkan orang tuanya menurut dia Sesuatu yang tidak realistis Ah zaman sudah berubah dan seterusnya Bahkan secara tidak sengaja Kadang kita mentertawakan ucapan orang tua kita Kita mentertawakan Kekolotan orang tua kita Yang kadang-kadang tidak dia sengaja Dia tunjukkan dihadapan kita dan anak-anak kita Bahkan kadang kita mengajak pasangan kita Kita mengajak anak-anak kita Untuk semuanya mentertawakan nenek mereka Mertua mereka Ayah atau ibu kita dihadapan orang banyak Bakti seperti apa ini Seorang anak kepada ayahnya dan kepada ibunya Ketika kita sama-sama bersama keluarga kita Anak kita yang sudah pintar megang gadget Istri kita yang di tangannya selalu ada HP Sementara kita juga sibuk dengan pekerjaan kita Apa yang ada di tangan ibu kita Foto anaknya Foto kita ketika kita masih kecil Dia rindu masa-masa kita Jika dia bisa memeluk anaknya yang sudah lama Tidak memeluknya Tapi dalam situasi kayak gitu Kita mentertawakan orang tua kita Siapa kita Apakah kita menjadi seperti sekarang ini Tanpa pengorbanan dari mereka Maka Allah mengatakan Rendahkan dirimu dihadapan orang tuamu Beserta dengan kasih sayang Rendahkan diri dengan kasih sayang Bahkan kalau kata Nabi Ketika ada seorang laki-laki Yang menawarkan diri untuk berjihad bersama Rasulullah Rasulullah bertanya Apakah ibumu masih hidup Yang mengatakan Ya ya Rasulullah Ilzam rijilaiha Apa kalimatnya Ilzam rijilaiha Ilzam itu adalah Terus menerus Rijilai Artinya dua kaki Ha adalah perempuan Maka terus meneruslah kamu Seolah-olah Berbakti kepada ibumu Dengan kalimat Terus meneruslah kamu mencium kaki orang tuamu atau ibumu Disuruh cium kaki ibu kita oleh Rasulullah Ilzam rijilaiha Karena sesungguhnya di bawah kaki ibu kita Saking Rendahnya surga di mata Allah Dibandingkan seorang ibu Ternyata surga itu di bawah telapak kaki Ibu ilzam rijilaiha Kata Rasul Bukan berjihad Bagi kamu Khusus bagi sahabat ini Tidak berlaku bagi yang lain Tetapi ini pelajaran tetap Sunnah Nabi Bukan jihad yang terpenting bagi dia Karena dia belum baik kepada ibunya Bukan berda'wah kepada banyak manusia yang terpenting bagi dia Amalannya Bukan tahajud Bukan ibadah Bukan ke masjid setiap lima waktu dalam sehari Tetapi amalan yang paling penting bagi laki-laki ini adalah Ilzam rijilai ummika Maka ilzamlah Tunduklah kamu Dan selalulah kamu berada di kaki ibumu Selalulah kamu berada di kaki ibu Gak pantas bahkan seorang anak Dengan kesombongan dia duduk di atas ibunya di bawah Atau setidaknya dia berduduk sama rata dengan ibunya Anak yang paling cerdas Yang paling arif Yang paling dicintai Allah itu justru Dia selalu duduk di bawah kaki ibunya Dia manja kepada ibunya Dia memijit-mijit kaki ibunya Yang mungkin dulu di masa yang masih kecil lelah Bukan lelah sekarang Apa sih ibu mau kerjaan dari pagi tidur aja Mungkin sekarang dia tidak lelah Karena dia sudah tidak banyak pekerjaan Tetapi dia pernah sangat-sangat lelah Ketika membesarkan kita Maka kalau dulu kita tidak pernah memijit kakinya Sekarang kita balas Kita memijit-mijit kaki ibu kita Kita tanya ibu-ibu Mau dipijit di bagian mana Di pundak atau di kaki atau di lengan Pasti dia akan mengatakan Tidak, tidak usah, tidak usah Kalaupun dia meminta Maka kita berbahagia Karena ibu kita menunjukkan Apa yang harus kita lakukan Sampai seorang salafus sholih Ketika ibunya meninggal Dia menangis Orang bertanya Ya Sheikh, kenapa Anda menangis? Bukankah ibu Anda ini meninggal Dalam keadaan baik Dia orang yang sholihah Dan seterusnya Dan semuanya juga akan kembali kepada Allah Kenapa Anda menangis? Apa kata salafus sholih ini? Saya menangis Karena saya tahu bahwa mulai hari ini Pintu surga itu telah tertutup untuk saya Sejak ibu saya meninggal Berarti pintu surga itu telah tertutup untuk saya Maka berbahagialah teman-teman sekalian Yang masih punya ayah dan ibu Apalagi ketika ayah dan ibu itu Sudah semakin dalam tanda kutip Merepotkan kita Maka justru saat itulah Allah SWT memberikan kita Pintu surga yang sangat lapang Untuk kita masuki Bersabarlah Bersabarlah dalam menghadapi Berbagai macam perangai mereka Walaupun mereka menyakiti perasaan kita Jangan tunjukkan itu di hadapan mereka Tundukkan diri kita Kalau perlu cium kaki orang tua kita Terus terakhir Allah katakan Wa kurrabbir hamhumah Kamarobbayani sahirah Ya Allah Sayangilah kedua orang tua saya Sebagaimana mereka membesarkan saya Sejak kecil Sayangi mereka ya Allah Itu kalimat yang paling besar Yang bisa kita ucapkan Untuk orang tua kita Ketika mereka tidak bersama kita Baik mereka masih hidup Atau sudah wafat sekalipun Katakan itu selalu di dalam doa kita Baik ketika sujud atau di luar sujud Di luar sholat Wa kurrabbir hamhumah Kamarobbayani sahirah Itulah teman-teman Mudah-mudahan kita Malam ini Allah beri hidayah Untuk lebih sadar Membuang ego kita Dan kalau perlu Malam ini juga kita menangpun orang tua kita Kalau yang dekat datangnya orang tua kita Kalau tidak ada orang tua Mertua kita Karena itu juga orang tua kita Cium kaki mereka Pijit kaki mereka Minta maaf kepada mereka Minta ampun kepada mereka Mudah-mudahan keriduan mereka Akan menurunkan keriduan Allah dan rahmat kepada kita Insya Allah kita lanjutkan setelah sholat isya Teman-teman sekalian Malik kita buka firman Allah Di dalam surat Luqman Surat 31 ayat 14 dan 15 Surat Luqman Masih tentang ayat berbakti kepada kedua orang tua Yang ada di surat Luqman Surat 31 ayat 14 dan 15 Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum 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 Ya abadi Salam bagimu Semoga ayah selamat Ya abadi Masih menggunakan bahasa yang karima Bahasa yang lembut Ya abadi Dalam bahasa Arab Memanggil ya abi itu sudah lembut Tetapi ini lebih lembut dari ya abi Yaitu ya abadi Padahal ayahnya memanggil Ibrahim Bukan ya bunaya Bukan anakku tersayang Tapi ya Ibrahim Panggilan yang kasar sekali Lalu ancaman yang sangat luar biasa Diusir, disakiti, disiksa Termasuk diserahkan kepada namrud Untuk dibakar Ayahnya memfitnah Ibrahim Tetapi panggilannya Ya abadi Ini akhafu ayya Masaka azabu minar rahman Wahai ayahku tersayang Wahai ayahku tersayang Aku khawatir Ayah nanti akan diazab oleh Allah Karena dosa-dosa ini Wahai ayahku Wahai ayahku Dengan panggilan yang lembut Ketika diancam dia mengatakan Kuala salamun alaih Salam Semoga ayah tetap selamat Semoga ayah selamat Kemudian Ya Allah ampunkanlah ayah saya Ya Allah ampunkanlah ayah saya Terus mendoakan ayahnya Terpaksa aku harus meninggalkan kalian Dengan apa yang kalian sebah Dan aku akan menghadapkan diriku kepada Allah Gak sama sekali menyakiti perasaan ayahnya Gak sama sekali mengatakan Ya kafir Padahal ayahnya seorang penyembah berhala Bahkan yang membuat berhala itu untuk disembah Lalu mengajarkan kaumnya Cara menyembah berhala buatannya sendiri Azar Kenapa dia tidak mengatakan Wahai orang yang paling kafir Yang lain kafir Kamu yang paling kafir Kamu yang membuat Tuhan-Tuhan palsu Lalu kamu mengajarkan ritual Cara menyembah Tuhan palsu Kamu juga ikut memimpin Menjadi imam mereka Dalam menyembah Tuhan yang palsu Ya kafir Tidak Ya abadi Salamun alaih Wahai ayahku tersayang Keselamatan bagimu Saastaufirulaka rabbi Aku akan meminta ampun untukmu Wahai ayah Dia pergi meninggalkan ayahnya dengan Sedih Bukan sedih karena berpisah saja Tetapi sedih Belum bisa membawakan hidayah Untuk ayahnya Inilah seorang anak Yang paling berbakti pada orang tua Makanya kata Allah Wain jahadak Mungkin kita datang ke masjid Al-Latif Orang tua kita curiga Yang dulunya anak saya pulang kuliah Langsung pulang ke rumah Yang dulunya anak saya Kalau saya telepon lagi dimana Lagi jalan sama temannya Sekarang Dia sering pulang malam Gara-gara ngaji di masjid Yang pengajiannya Ayah kita atau ibu kita Belum tahu seperti apa Mereka takut dengan berbagai macam isu di televisi Apalagi habis kejadian di Paris Dan seterusnya Dengan munculnya ISIS Dan seterusnya Ayah dan ibu kita merasa khawatir Dan kadang-kadang Ekspresi kekhawatirannya itu Agak mengganggu kita Menyakiti perasaan kita Menghalang-halangi kita Belum disuruh untuk kafir Baru dilarang untuk mengaji Belum dilarang untuk menyembah Allah Sedangkan air ini Melarang kita menyembah Allah Dan bahkan menyuruh kita Untuk kufur kepada Allah Tapi Allah mengatakan Tetap temani Hidup bersama mereka Di dunia secara baik Jangan pernah sakitin mereka Walaupun kafir sekalipun Yang paling kafir sekalipun Siapa sahabat Yang orang tuanya kafir Dan bahkan melarang dia masuk Islam Sampai dia nangis-nangis Memaksa anaknya Kembali kepada agama jahiliya Sa'ad bin Abi Waqas Ketika sahab bin Abi Waqas Masuk Islam Ibunya ngosel-ngosel Ibunya keluar rumah Kemudian tidur di halaman rumah Dia berdebut seluruh tubuhnya Gak mau makan Gak mau minum Dan mengutuk anaknya Kalau saat gak mau kembali ke rumah Dan kembali ke agama nenek moyang Saya tidak akan pernah makan Marah-marah gitu Mendemokan di depan orang banyak Mengatakan saat sudah lupa Lihat saat Sejak dia bergaul dengan Muhammad Dia jadi durhaka kepada ibunya Dulu saat itu Tidak akan pernah bisa Membiarkan saya kayak gini Sekarang saat Menjadi anak yang durhaka Dituduh dengan tuduhan-tuduhan Macam-macam Tetapi saat Datang dan mengatakan Ya ibu Masuklah Saya tidak akan masuk Kamu anak durhaka Mencelak ibu saya Ibumu dan nenek moyang Orang tuamu Tetapi Sa'ad tetap mengatakan Ya ibu Mari kita masuk Ya ibu mari kita masuk Kalau saya masuk Kamu harus syirik kepada Allah Apa kata saat Wahai ibu Bagaimanapun Apapun yang ibu lakukan Saya tidak akan pernah syirik kepada Allah Tetapi saya juga Tidak akan pernah menzalimi hak ibu Saya akan terus berbakti pada ibu Akhirnya lama-lama Ibunya luluh dan masuk Setelah masuk Saya terus Mendoakan Kepada Allah Untuk kebaikan ibunya Sampai bahkan Salah satu hadis Tentang bersedekah Atas nama ibu Adalah sedekahnya Sa'ad bin Abi Waqas Itu hadis Bagi sebagian besar ulama Bolehnya bersedekah Atas nama orang lain Atau orang tua Yaitu hadisnya Sa'ad bin Abi Waqas Ketika dia bertanya Kepada Rasulullah Ya Rasul Bolehkah saya bersedekah Atas nama ibu saya Rasulullah mengatakan Boleh Lalu Ibnul Qayyum al-Jawziyah Memperluas Bab ini menjadi Kalau begitu Boleh dengan amal yang lain Selain sedekah Boleh sedekah Boleh sholat Boleh amal-amal sholat yang lain Termasuk Puasa-puasa sunnah Semua amalan sunnah Menurut Ibnul Qayyum al-Jawziyah Boleh diniatkan Atas nama Orang tua kita Walaupun sebagian kecil Ulama mengatakan Ini tidak bisa Tetapi hadisnya jelas Sa'ad bin Abi Waqas Saking berbaktinya Sa'ad kepada Ibunya Bahkan ibu yang kafir Sekalipun Tetapi akhir ceritanya Alhamdulillah Dengan seizin Allah Ibunya kemudian Mendapatkan Hidara Begitu juga dengan Abu Bakar Asiddi Yang ayah dan ibunya Belum beriman Tetapi ketika Abu Bakar Bisa menghadap Rasulullah Dengan penuh Pengharapan Dalam keadaan Sangat akrab Dengan Rasulullah Apa yang pertama diminta Abu Bakar Ya Rasulullah Ajaklah ibu saya Untuk masuk Islam Mudah-mudahan Dengan ajakanmu Ibu saya mendapatkan Hidayah Itu yang terus Difikirkan oleh Abu Bakar Karena bakti Seorang anak Yang paling besar Kepada orang tuanya Adalah Membawa hidayah Kedalam hati orang tuanya Bukan sekedar Memberi senyum Walaupun itu Sangat-sangat penting Yang seperti awal Saya bahas tadi Bukan sekedar Menafkahikan Walaupun itu Tanggung jawab Yang sangat besar Bagi kita Tetapi ada yang Lebih penting Dari semua itu Adalah Membawa hidayah Kepada keluarga kita Ayah dan ibu kita Dengan doa Dengan akhlak Dengan kesabaran Dengan kesantunan kita Kepada orang tua kita Sehingga orang tua kita Akan bertanya Dimana kamu ngaji Wahai anak Nak kamu ngaji dimana Kenapa akhlak kamu Sudah berubah Menjadi jauh lebih baik Sekarang Sudah makin bagus Sudah semakin indah Semakin berbakti Pada orang tua Maka kita mengajak Orang tua kita Untuk sama-sama mengaji Dan belajar Untuk agama Allah Teman-teman sekalian Ada satu hadis penting Dari Rasulullah S.A.W Tentang berbakti Pada orang tua Kata Nabi Siapa yang ingin Dipanjangkan umurnya Dan diluaskan Rezekinya Hendaklah ia berbakti Kepada kedua orang tua Dan menyambung Selaturahim Siapa yang ingin Dipanjangkan umurnya Dilapangkan rezekinya Hendaklah berbakti Kepada orang tua Dan berselaturahim Berselaturahim kita tahu Menyambung yang Terputus Lalu berbakti Kepada orang tua Ternyata Berbakti kepada orang tua Kita itu adalah Syarat Untuk diberikan Umur yang panjang Arti umur yang panjang Bisa umur Benar-benar Allah Tambah secara durasi waktu Bisa berarti Umur kita yang panjang Itu artinya Kehidupan kita itu Sangat bahagia Sepanjang hidup Tidak ada yang sia-sia Karena orang yang pendek Umur dalam bahasa Arab itu Artinya orang yang hidup lama Tetapi tidak ada kebaikan Umur yang panjang Rezeki yang lapang Sehingga kalau kita Merasa bahwa Pekerjaan kita Mulai banyak masalah Usaha-usaha kita Mulai merugi Lalu kita mencari-cari Penyebab faktor Ini kenapa usaha saya rugi Mungkin karena salah Di marketing Mungkin karena salah Di sini Kita evaluasi Sekian banyak hal Tetapi jangan lupa Yang pertama bukan itu Tetapi evaluasi dulu Hubungan kita dengan Allah Kemudian kepada orang tua Bagaimana hubungan kita Dengan Allah Karena dari Allah Sumber rezeki kita Lalu bagaimana dengan orang tua Karena orang tua Kita lah pintu rezeki Kalau sumbernya telah memberikan Kepada kita rezeki Tapi pintunya kita ditutup Tetap kita tidak akan Mendapatkan rezeki itu Kalau kita punya masalah Di kantor kita Datang kepada Ibu dan ayah kita Kalau kita punya masalah Di kampus Dan di sekolah kita Kenapa nilai saya anjol Kenapa saya susah belajar Atau bahkan Tidak punya semangat Belajar sama sekali Datanglah kepada Ayah dan ibu kita Kalau kita punya masalah Keluarga Suami istri Atau anak Datanglah kepada Ayah ibu kita Kalau kita punya masalah Pribadi Datanglah kepada Ayah ibu kita Karena disanalah Allah subhanahu wa ta'ala Titipkan kebahagiaan kita Di dunia dan di akhirat Umur Dan rezeki Apapun masalah kita Datang dulu kepada Orang tua Sebelum kita mencari Mengevaluasi Hal-hal yang lain Sebelum kita Mengevaluasi Cara belajar kita Atau les kita Atau pekerjaan kita Atau karir kita Atau Kesalahan-kesalahan kita Yang lain Yang sifatnya teknis Yang pertama Yang harus kita Evaluasi adalah Bagaimana Hubungan kita Dengan orang tua kita Udah berapa lama Kita tidak datang Kepada orang tua kita Udah berapa lama Kita tidak telepon Orang tua kita Termasuk masalah Jodoh sekalipun Kalau orang tua kita Belum meridoinya Atau orang tua kita Meminta jatah waktu Maka niatkan itu Sebagai bentuk Mungkin Adalah Bakti kita Kepada orang tua kita Yang terakhir Sebelum kita Nanti akan terbelah Hati kita Dengan pasangan kita Dikasih waktu Sebulan dua bulan Setahun dua tahun Untuk lebih banyak Berbakti kepada Ibu dan ayah kita Sebelum hati kita Terbagi dengan orang Yang kita Cintai Itu kesempatan kita Maka turut di keinginannya Kalaupun kita Ingin agar lebih cepat Maka percepatlah Pernikahan kita itu Tanpa menggores Hati orang tua kita Tidak akan berkah Pernikahan yang disertai Dengan rasa tidak Ridho dari orang tua kita Mungkin dia tetap Akan menjadi saksi Atau akan menikahkan kita Tetapi Tidak dengan kelapangan dada Ridho orang tua itu Luar biasa Ada masalah sedikit Pertama sholat Karena kita memperbaiki Hubungan dengan Allah Kedua Telepon ayah dan ibu kita Dan saya mengalami itu Luar biasa Kemudahan-kemudahan Yang Allah berikan Dalam hidup saya Beberapa saat yang lalu Karena Saya masih punya Ayah dan ibu Dan saya merasa Ketika sejak terakhir Ayah saya meninggal Kehidupan saya itu Banyak sekali ujian Lalu saya mencoba Untuk memuhai Sabah diri saya Oh ternyata mungkin Saya belum terlalu Dekat Belum terlalu banyak Berbakti kepada Mertua saya Saya coba memperbaiki Hubungan saya dengan mertua Setelah memperbaiki Hubungan dengan mertua Ternyata Allah Bukakan lagi Kebaikan-kebaikan Perusahaan hidup saya Kalau bukan karena Doa ibu saya Mungkin saya tidak akan Bertahan lama di Mesir Saya pernah cerita Beberapa kali Bagaimana saya berangkat Ke Mesir tanpa modal Sama sekali Di kantong saya itu Tidak ada uang Sepersen pun Satu-satunya Modal saya adalah Doa dari ibu saya Yang mengantarkan saya Ke bandara Dan yang membuat Saya sedih Tanpa saya ketahui Ternyata Saat di bandara itu Adalah saat terakhir Saya bertemu dengan ibu saya Dan tidak akan bertemu lagi Kecuali mudah-mudahan Harapannya bertemu Di surga Kenapa Ketika saya berangkat ke Mesir Empat tahun berselang Kemudian ibu saya Menjadi korban tsunami Dan meninggal dunia Dan Alhamdulillah Yang saya syukuri Seminggu sebelum terjadi tsunami Alhamdulillah Allah gerakkan hati saya Sehingga saya telpon ibu saya Saya ngobrol panjang Lebar Itu telpon yang paling panjang Antara saya dengan ibu saya Seminggu sebelum terjadi Tsunami Dan saya masih terengi-engi Yang nasihat dari ibu saya Di sini ada adik saya Dia tahu hari-hari terakhir Saat subuh terakhir Bagaimana keadaan ibu saya Yang beliau Biasanya tuh Habis sholat subuh itu Cuma berdoa sebentar Kemudian sibuk dengan urusan rumah Tapi hari itu Alhamdulillah Habis sholat subuh Ibu saya tidak berhenti berzikir Terus sampai terjadi gempa Dari azan subuh Sampai jam 9 Kurang lebih terjadi gempa Beliau dalam keadaan Terus berzikir Dan Alhamdulillah Meninggalnya Dalam keadaan tenggelam Atau kena tsunami Dan itu salah satu meninggal Yang mendapatkan pahala Jahit Tetapi ada hal yang perlu Saya ambil pelajaran di sini Bagi kita yang masih punya orang tua Jangan berpikir bahwa Kita akan bisa menemani mereka Dalam waktu yang lama Kita tidak tahu usia kita Atau usia orang tua kita Selagi ada kesempatan Raih pintu surga itu Karena ketika mereka sudah Kembali kepada Allah Berarti saat itu juga Pintu surga telah Ditutup dari jalan Orang tua kita Teman-teman Ayo malam ini juga kita Telepon orang tua kita Minimal kita SMS Orang tua kita Kalau bisa menemui Kita temui orang tua kita Sehingga kita bisa meminta maaf Dan ampun dihadapan orang tua kita Pastinya banyak sekali Kesalahan-kesalahan Yang pernah kita buat Kalau kita mau tahu Gimana beratnya Jadi orang tua Bagi yang sudah menikah Dan punya anak Sekarang ngerasain Gimana susahnya Jadi orang tua Saya ngerasain Gimana beratnya Jadi seorang ayah Padahal Kehidupan saya Jauh lebih nikmat Ketimbang ayah saya dulu Ayah saya berangkat Ke tempat kerja Beliau tukang pangkas Beliau berangkat Pagi-pagi Pulang malam Dengan mengendarai Sepeda yang berjarak Sekitar 12 km Setiap hari Pulang balik 24 km Naik sepeda ontel Naik sepeda Setiap hari Hujan Panas Dingin Dan beliau tidak punya Just hujan Sehingga kalau hujan Ya sudah hujan Kehujanan pulang ke rumah Dalam kanan basah kuyuh Paling-paling yang beliau tutup Dan saya masih ingat Yang sering beliau lakukan itu Kalau lagi hujan besar Hanya menutup kepala Dengan kain Dengan kantong kresek Cuma itu pelindung dari hujan Yang lain semuanya kehujanan Sepanjang jalan Padahal kehidupan beliau Jauh lebih sulit Saya aja yang sudah lebih nyaman Kemana-mana mungkin Bisa pakai kendaraan roda 4 Bisa kendaraan roda 2 Terserah saya Dan jarak bekerjanya Tidak terlalu jauh Kemudian pekerjaannya Bukan memangkas Bukan yang berdiri terus Gampang dihormati orang Dikasih makan Dan seterusnya Tapi merasakan Betapa beratnya Menjadi seorang Ayah Terus gimana Perasaan ayah saya Yang jauh kehidupannya Lebih sulit dari saya Maka sekarang merasakan Pengorbanan orang tua kita Melalui apa Yang sekarang kita rasakan Menjadi seorang ayah dan ibu Mudah-mudahan itu Akan membuka hati kita Ternyata Pengorbanan mereka itu Luar biasa Dan kita aja yang gak sadar Mudah-mudahan teman-teman Semuanya Bisa mengambil manfaat Dari Mahasabah ini Marilah kita tutup Dengan sama-sama berdoa Terutama doa kita Untuk kedua orang tua kita Kepada Kedua mertua kita Kepada Saudara-saudara kita Dan terhadap Kaum muslimin Di seluruh dunia Dan juga disini ada Saudara kita yang sedang Sakit orang tuanya Yaitu Bapak Haji Undang Misdan Bin Soekarta Sedang dirawat Di rumah sakit Boromius Dalam keadaan sedang Sakit keras Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Meringankan Mengangkat Menyembuhkan penyakitnya Lalu memberikan Pahala Dengan ujian sakit ini Berupa Ampunan dosa Dan diangkat derajatnya Dan diberikan Kesabaran Baik bagi beliau Maupun bagi Keluarganya A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah 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 bagi Allah Alhamdulillah atas limpah nikmat Allah Alhamdulillah atas nikmat hidayah Alhamdulillah atas nikmat iman Alhamdulillah atas nikmat Islam Alhamdulillah atas nikmat tawbah Alhamdulillah atas nikmat hijrah Alhamdulillah asad atas nikmat Al-Quran Alhamdulillah atas nikmat ibadah Alhamdulillah atas nikmat keluarga Alhamdulillah atas nikmat keluarga Alhamdulillah atas nikmat diberikan seorang ayah Alhamdulillah diberikan ibu yang paling mencintai kami Alhamdulillah diberikan malaikat pasangan kami Alhamdulillah diberikan anak-anak penyejuk hati kami Alhamdulillah diberikan kemudahan rezeki Alhamdulillah dipilihkan untuk kami sebagai umat Muhammad Alhamdulillah 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 Ya Allah, sering kami menyakiti perasaan ibu kami, Ya Allah, tapi doa-doa mereka terus mengalir dan dilantunkan untuk kebaikan kami, Ya Allah. Ya Allah, kami durhaka kepada ayah kami, Ya Allah, kami melupakan jasa mereka, Ya Allah, kami menuduh mereka zalim padahal mereka berkorban untuk kami, Ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami kepada ibu kami, Ya Allah, kami pernah membentak mereka, Ya Allah, kami pernah menertawakan mereka, Ya Allah, kami pernah membuat mereka ketakutan, Ya Allah, kami mengabaikan mereka ketika mereka membutuhkankah, Ya Allah, kami mengabaikan mereka dan lebih memilih urusan kami daripada mereka, Ya Allah, kami lebih memilih urusan sekolah kami daripada mereka, Ya Allah, kami lebih memilih urusan pertemanan kami daripada mereka, Ya Allah, kami lebih memilih urusan pekerjaan kami daripada mereka, Ya Allah Kami lebih memilih urusan keluarga kami Daripada mereka Ya Allah Ya Allah Bahwakanlah kami Ya Allah Ya Allah Bilih memilih kesenangan kami Ya Allah Kami murah-murah sibuk Padahal kami tidak terlalu sibuk Ya Allah Kami pura-pura tidak ada waktu Padahal kami punya banyak waktu Luang untuk hal lain-lain Ya Allah Kami memilihkan mereka sakit sendiri Dan hanya dirawat oleh seorang pembentu Ya Allah Kami hanya menelepon dari kenyauan Dan tidak mendatangi mereka Ketika mereka butuh kami Ya Allah Bahwakan kami Ya Allah Bahwakan ketika mereka wafat Kami tidak datang Untuk bersalah di mereka Ya Allah Ya Allah Ketika mereka wafat Kami tidak membandingkan mereka Ya Allah Padahal ketika nafas terakhir Mereka hembuskan Hanya kami yang mereka ingat Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Allah Ya Allah Apunkanlah dosaku Dan kedua orang tuaku Ya Allah 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 Ingat wajah ibu kita Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ingat ketika kita Ingat ketika kita menyakiti Perasaan mereka Ingat ketika kita mengucapkan Kata-kata yang menghardik mereka Ingat ketika kita mengacukan mereka Ingat ketika kita Berzalibi hak mereka Wali walidayah Wali walidayah Wali walidayah Warhabhumah ya Allah 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 Kirimkan doa kita kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia Kepada orang tua kita yang sangat merindukan doa kita di dalam alam kubur mereka Kirimkan doa kita untuk orang tua kita, ayah dan ibu kita yang sekarang berada di dalam alam barzah Mereka sangat butuh doa-doa dari kita Ayo kita doakan bersama-sama Mudah-mudahan doa kita akan mengangkat relajar orang tua kita Mudah-mudahan doa kita akan membahagiakan orang tua kita di kuburnya Mudah-mudahan doa kita akan mengugurkan dosa-dosa orang tua kita Warhamdulillah 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 kami ya Allah, anugerahkanlah kepada kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah Bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati